Sekarang kan Jambi sudah memasukkan PPKM level 2 nih Bang. Untuk syarat penerbangan gimana Bang? Assalamualaikum Wr. Wb. Saat ini Alhamdulillah Jambi sudah masuk ke level 2. Saya mengajuk kepada instruksi Menteri Dalam Nanti Terakhir dan SPS Atresnya. Untuk perjalanan ke Jambi, di level 2 ini kita masih wajib PCR. Karena memang salah satu tujuan kita itu di CKK. Nah, kebetulan saat ini tujuan rute penerbangan dari Jambi hanya ke CKK. Jadi Jakarta itu masih level 3. Nah, untuk kota yang di level 3 itu masih diwajibkan PCR. Jadi, kenapa Jambi masih di PCR? Karena destinasi tujuan kita itu masih di level 3 ya? Betul, karena destinasi tujuan masih di level 3. Dan untuk ketentuan di level 3 itu masih wajib PCR. Jadi Jambi mengikuti seri unang. Nah, ini Bang, selain PCR tadi apa saja cara dimana? Saat ini hanya PCR saja Bang, PCR dan vaksin. Vaksin minimal satu dosis. Nah, untuk aplikasi peduli lindungi? Aplikasi peduli lindungi? Ya, aplikasi peduli lindungi kita masih tetap dipakai Bang. Kita juga di bandara saat ini juga ada autogate. Dimana di aplikasi peduli lindungi ada barcode. Nah, barcode itu yang kita scan di sistem autogate kami. Jika penumpang itu sudah vaksin satu kali dan sudah melakukan tes PCR yang hasilnya negatif dan dengan masa berlaku 2 kali 24 jam, nah, nanti dia terbaca di sistem autogate kami. Dan selain itu ada kes penumpang yang mungkin bisa di vaksin dengan penalahan tertentu. Tentu, tapi bagaimana ada kakp atau disana keluar, dan ada komunikasi yang terkaitan dengan penumpang. Menurut itu ada trouble, itu bisa melakukan cek manual ya Bang yang di kakp ya Bang? Ya, bukan trouble Bang. Maksudnya gini, seandainya kan ada penumpang yang memang dia tidak bisa vaksin. Mungkin ada dia sakit, ataupun dia penyintas, atau kalau ada comorbid, dia tidak bisa vaksin. Otomatis dia scan di autogate, dia tidak naik terbang, karena dia belum vaksin. Nah, selanjutnya dia tidak bisa vaksin itu karena harus ada surat keterangan. Dari surat keterangan dari dokter yang ke dalam. Nah, surat keterangan itulah yang dibawa ke kantor kesatan pelabuhan, ada petugas KKP di terminal. Nah, mereka lah petugas KKP yang ngecek, yang memvalidasi secara manual. Nah, kan sekarang nanti kita sudah vaksin, Bang, tapi kita di-auti, 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 belum keluar. Atau mungkin itu sudah PCR, ini itu tidak masuk datanya di-auti. Ya, kes-kes-kes seperti itu juga nanti divalidasi oleh teman-teman KKP. Oh, sudah di-auti. Untuk sekarang berapa penerbangan, Bang? Saat ini kita rata-rata sudah 4 kali penerbangan, jadi ini 4 datang, 4 berangkat, total ada 8 pergerakan. Nanti jam operasi naulah darah sendiri gimana, Bang? Saat ini di Bandara Jambi. Terhitung 1 Oktober, jam OH kita, kita sudah mulai membuka OH dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk pasitas vaksin, ada yang belum vaksin? Ada nggak pasitas vaksin di Bandara? Saat ini pasitas vaksin juga sudah tidak ada lagi di Bandara, Mas. Sudah tidak ada lagi? Oke. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih di sini dulu, live kita di Bandara Sekolah Kajawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.